hai 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 teman-teman dapur petis kit kali ini mau membuat pizza tapi topiknya pakai kecobran belum pernah ya teman-teman nah saya cerita dulu dulu saya pernah belajar di Bandung dengan chef namanya chef kawan mungkin ada juga teman-teman yang mendengar ini mengenal beliau beliau itu sangat terkenal di Bandung teman-teman beliau itu juga menjual pizza bukan hanya pizza tapi roti-roti yang lainnya pokoknya keren-keren lah gitu ya Nah saya belajar di sana lalu saya bilang pizza yang dibuat dohnya tipis teman-teman saya bilang kok tipis ya bukan kayak yang biasanya gitu kan lalu beliau mengatakan dari sananya katanya sebenarnya pizza itu tipis tapi dengan berkembangnya sekarang pizze itu ada yang tebal ada yang tipis sesuai selera aja katanya oh oke nah terus kalau di Indonesia kebanyakan pizze itu tebal ya supaya kita itu makan kenyang gitu ya Nah lalu isiannya bercerita tentang isiannya saya bilang isiannya apa terserah kami bagainya contohnya ini katanya dia ada saya buat toppingnya itu kampung ya lalu rendang kayaknya jarang-jarang ya kita temukan nah dari situ kali ini saya berpikir kemarin-kemarin kan saya ada video kecomrang ya kan gimana kalau kecomrang saya buat jadi toppingnya toppingnya pizza ini juga ya saya bayangkan lalu saya buat hari ini saya share ke teman-teman nih gitu tipis dan isiannya kecomrang nanti setelah ini teman-teman boleh lihat ya resep-resepnya lalu saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang mensupport that is cake sampai saat ini anda semua luar biasa dan anda semua adalah guru bagi saya teman-teman yang pemula seperti saya tolong seperti kita sama-sama mengikuti aturan kalau misalnya kita terkunjung ke teman-teman sama-sama youtuber sebaiknya kita nonton videonya sampai habis minimum lima menit ya kalau videonya pendek oke kita habisi supaya semuanya baik-baik teman-teman karena pengalaman teman-teman juga suka bercerita aduh kalau udah sore aja hilang subscribe nah kalau kita sudah mendukung teman-teman kita ya terus lah kita mendukung bagi teman-teman yang berkundung ke depisik yang belum saya kunjungi sabar ya saya pasti kunjungi kalau misalnya terlewatkan tolong kasih komen di video saya yang terbaru sehingga mengingatkan saya untuk saya datang ke teman-teman oke komentar juga sebaiknya kita selesaikan baru kita bisa berkomentar bagaimana kita bisa berkomentar kalau kita tidak melihat videonya secara setuju ya teman-temannya terima kasih buat teman-teman semuanya itu mudah sekali dukung terus channel ini ya teman-teman sehingga semangat kita memberikan video-video resep yang menarik kepada teman-teman semua nah teman-teman saya tidak membeli disini saya hanya berbagi apa yang saya buat bahkan saya pun banyak belajar dari youtuber-youtuber yang sudah terlebih dahulu berkecimpun dengan youtube-youtube dan mereka berhasil teman-teman oke nah sekarang kita mencoba enak banget teman-teman belum pernah rasa pizza rasa seperti ini tapi kalau teman-teman tahu saya akan coba ya benar-benar saya makan duluan oke sekarang kita buat ya teman-teman tonton videonya dukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe memasak itu ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pizza ini teman-teman disini ada terigu, ada garam, ada ragi, minyak sayur, ada air, gula pasir nah sekarang kita langsung buat teman-teman siapkan baskom setukan ribu ragi gula pasir diaduk-aduk masukkan garam diaduk-aduk lalu kita masukkan air masukkan semuanya karena ukurannya sudah pas ya teman-teman sekarang kita ulenin pakai tangan diakinkan tangan kita bersih teman-teman oke lalu kita masukkan minyak sayur kita ulenin kembali teman-teman sambil kita ulenin sampai dia kalis saya mau kasih tahu teman-teman dohnya ini bisa kita simpan di kulkas ya di chiller bukan di freezer ya jadi teman-teman kapan mau buat ya isiannya sudah ada dohnya sudah ada tinggal kita tipiskan adonannya lalu kita isi toppingnya kita bisa panggang bisa di oven bisa juga di teflon ya teman-teman oke ini bahan-bahan isian tadi kita diamkan dulu satu jam istirahatkan satu jam dohnya lalu kita siapkan bahan-bahan isiannya toppingnya ya teman-teman ini ada bumbu-bumbunya ada cabai kalau mau lebih pedas boleh ditambah cabai rawi teman-teman ada lengkuas lalu sekarang kita tumis masukkan lengkuas yang kita sudah iris teman-teman ini isiannya itu setengah mateng ya jadi nggak kematangan jadi warnanya itu habis kita panggang masih cakep masih segar oke kita aduk-aduk nah ikan terinya itu teman-teman kan sudah asing jadi disini saya tidak pakai garamnya saya tambahin 2 sendok makan gula pasir kita tumis sudah terlalu mateng ya teman-teman nah ini pizza ini enak banget teman-teman ya lengkap dengan ikan terinya dan bumbu-bumbu kecomprangnya enak banget teman-teman ini bisa jadi ide besar juga ya teman-teman bisa menambah variasi topping pizza masukkan masukkan gula pasir itu lalu kita aduk-aduk kalau sudah lalu kita dinginkan teman-teman kita pisahkan dulu sekarang kita lanjutkan doughnya teman-teman setelah kita istirahatkan kita buka lalu kita buang udaranya kita ulenin sebentar teman-teman lalu taburin kerigu di atas meja yakinkan mejanya sudah bersih tangan kita juga bersih ya teman-teman oke ini kita timbang lalu kita bagi ini saya bagi tiga teman-teman tapi seperti yang saya sampaikan kalau teman-teman mau tebal ya tinggal bagi dua aja ya bagi dua seperti ini cukup kalau mau tipis dibagi tiga oke kita lanjutkan ini saya bagi tiga teman-teman lalu kita bulatkan lagi kita istirahatkan lagi ini ya teman-teman sekitar 30 menit oke sekarang kita istirahatkan Di sini saya lemuri dengan olive oil teman-teman Kalau mau pakai minyak sayur juga boleh ya Kalau sudah seperti ini teman-teman Kita bisa simpan di kulkas misalnya kita buatnya malam untuk besok gitu ya Boleh kalau sudah seperti ini lalu kita masukkan di kulkas saja Besok pas kita mau pakai keluarkan dulu suhu ruangan Baru kita tipiskan kita isi topping lalu kita panggang ya Atau kita buat pagi nanti kita pakai sore boleh teman-teman Oke ini kita buka lalu kita temburin perigil lagi Kita gepengkan teman-teman Seperti itu ya Teman-teman boleh masak di teflon ya Boleh juga dipanggang di oven Sesuai selera aja teman-teman Nah kali ini saya contohkan saya panggang di oven Oke udah bulat seperti itu Lalu kita Letakkan di loyang pizza teman-teman Yang ini ukurannya besar ya Dua puluh enam Diameter dua puluh enam Jadi itunya apa Do nya benar-benar tipis Tapi isiannya banyak Nah pilih mana Do nya tebal isiannya tipis Atau do nya tipis isiannya tebal Kalau saya sih Pilihnya yang isiannya Banyak ya teman-teman Do nya tipis aja deh Oke Lalu kita masukkan tadi Kebanyakan ngomong jadi Masukkan tadi saus tomat ya teman-teman Lalu ini timun Jepang Teman-teman juga boleh buat tomat Atau timun Atau sayuran yang lain Sesuai selera aja teman-teman Bebas berkreasi Seperti yang diucapkan oleh Pak Jamal Sef Jamal ya Jadi dia bilang Sesuai kreasi kamu aja Katanya Bebas Nah jadi Kebiasaan teman-teman Saya juga kalau ngomong Pilihannya bebas teman-teman Oke Lalu kita kasih mozarella Jadi khas pizzanya itu tetap ada ya teman-teman Pakai mozarella Oke siap kita panggang Tadah Sudah jadi Ini pizzanya Wow Enak banget teman-teman Memasak itu mudah sekali Dicoba ya teman-teman Ini kita potong Dibagi delapan Langsung habis teman-teman Terima kasih sudah menonton Subscribe ya teman-teman Makasih Sampai jumpa